Intro Tips cara ternak lele agar cepat sukses bagi pemula Kali ini kita akan membahas budidaya ikan lele menggunakan kolam terpal Kolam terpal dirasa cukup baik untuk melakukan budidaya ikan lele Karena menggunakan kolam terpal dapat lebih efisien dan produktif Selain itu keuntungan dalam menggunakan kolam terpal dalam budidaya lele antara lain Ikan akan terlihat lebih cerah, serta terhindar dari hewan pemangsa seperti hewan peliharaan atau ular sawah 1. Pembuatan kolam terpal Terpal yang akan digunakan untuk kolam dicuci terlebih dahulu dengan sabun Agar bau lem dan bahan kimia lainnya dapat hilang Lalu bilas dan keringkan Buat konstruksi kolamnya jangan terlalu dangkal Karena jika terjadi penguapan dan membuat kondisi kolam panas dan ikan akan kelelahan bahkan bisa Mati Setelah kolam jadi kolam diisi dengan ketinggian air sekitar 20 cm Lalu diamkan air selama seminggu dalam kolam agar terbentuk lumut Dan agar muncul fitoplankton yang akan jadi makanan alami lele nantinya 2. Pemilihan bibit Benih lele yang baik adalah Benih yang gesit, agresif, berwarna cerah Ukurannya sama rata Serta aktif melakukan oksigenasi 3. Penebaran benih Setelah kolam dan benih siap Selanjutnya lakukan penebaran benih pada kolam Untuk ukuran kolam 2 x 1 x Membutuhkan sekitar 1000 x Or benih ikan lele Jika ukuran kolam lebih besar Maka benih yang disiapkan diakumulasikan dengan perbandingan seperti di atas Karena pada habitat baru biasanya ikan belum bisa menyesuaikan diri Oleh sebab itu jangan langsung masukkan ikan dalam kolam Sebaiknya masukkan terlebih dahulu ikan pada bak Atau ember yang sudah diisi air dari kolam selam sekitar 30 menit Agar bisa menyesuaikan Setelah itu baru masukkan ikan pada kolam budidaya Penebaran bibit ikan lele baik dilakukan pada pagi hari atau malam hari Dimana kondisi air relatif stabil Jangan lupa berikan penedu untuk ikan dalam kolam Berupa tanaman air seperti kangkung, talas atau enceng gondok Pada umur 20 hari Lakukan penyortiran terhadap ikan lele Hal ini dilakukan karena ikan yang berukuran lebih kecil Akan lebih sulit mendapatkan makanan dibandingkan dengan yang berukuran lebih besar Setelah dilakukan penyortiran Pisahkan ikan hasil sortiran pada kolam yang berbeda Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe